Hai guys welcome back to my channel Orea Pianusnya kembali lagi bersama saya di YouTube channel OP channel TV sekarang karena aku udah ganti nama dan kali ini sebenarnya saya tuh lagi gak mau niat agak enggak niat mau bikin vlog cuman saya mau berbagi tips bagaimana kita nyanyi dan grup yang baik terus dapat cengkop yang baik gitu kan saya juga otodidak sebenarnya saya memang otodidak saya belajar sendiri dan itu benar-benar real belajar sendiri jadi buat teman-teman sebenarnya ketika kita mau belajar itu pasti kalau dimana ada niat kita disitu juga pasti bisa kalau misalnya kita terus-menerus mau belajar kita terus-menerus mau berjuang untuk belajar itu itu pasti bisa oke Cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini nah jadi seperti itu itu sebenarnya simpel lagu-langu terima kasih terima kasih Hai Satriaku, tumbuhlah sayang, beritamu, beritamu, tumbuhlah sayang. Jadi sebenarnya cengkup dan blub itu dapat ketika kita benar-benar harus, apa ya, ketika kita nyanyi itu dari hati gitu loh. Meskipun lagu orang, ataupun kita menyanyikan lagu orang, itu harus dapat dan itu harus, apa ya. Tidak punya reman gitu loh, jadi kayak kita harus ngebayangin dulu. Bunga sekarang, berangkat layu, karena sang kumbang, tak laki merayu. Itu sebenarnya, ee... Ya begitu, sebenarnya... ...sebenarnya simpel, ya kan? Jadi, dangdut itu sebenarnya ada gelombangnya loh Jadi naik, turun, naik, turun, turun, naik lagi Ada gelombang-gelombang itu Apa ya, kalau misalnya di bahasa Karena aku nggak tahu sama sekali kuncinya Terus note-note-nya Aku memang belajar auto-dialaksi sendiri gitu kan Jadi buat teman-teman Sebenarnya harus kita hafal ininya ya Cuma kalau saya sih memang lebih, saya lebih bisa belajar Ketika saya memang sendiri belajar Dan itu tanpa, saya tuh belajar kayak dari Youtube Atau dengerin kayak Gimana caranya Eri Susan nyanyi Atau misalnya Rita Subiarto Atau misalnya Bang Aji Roma Irama Atau Rido Roma Atau pokoknya beberapa artis dangdut lainnya Dan aku juga kayak pop gitu memang Semoga kita dapat bercinta lagi Seperti dahulu Nah kayak gitu sebenarnya Biasa aja sih Maksudnya ininya Seperti dahulu Supaya kita dapat Bercinta lagi Seperti dahulu Jadi Jadi ada Ada Tangga nadanya itu loh Kalau misalnya aku selalu ingat itu kayak Tangga nada Jadi Dimana kita lagi Masukin Lagi naik gitu Itu harus diayun Seperti dahulu Dewa Amor Bersenjata Kanpana Bibi Dikan Padahati Ramaja Gitu Jadi Jadi kayak gitu Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar Fokus belajar Jangan lupa Jangan pernah berhenti untuk belajar Pokoknya setelah semangat Jangan lupa Comment And Subscribe Youtube channel aku Share Kalau Merasa ini bagus Ini baik untuk di share Yaudah share aja Jangan masalah Oke Buat teman-teman semuanya Terus semangat